Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya Sitanishi Deso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Alhamdulillah ya kita ketemu lagi Walaupun via online Ya jadi Baru saja itu saya kedatangan customer ya Ya beliau bercerita habis Lebaran Tiba-tiba HPnya itu jatuh Lalu setelah jatuh ke asfal Dilindas pula ya Sama motor temennya Jadi ini wow Double kill ya Nah apakah HP ini ada harapan Kita akan coba cek Ya untuk analisa sederhana kita cas dulu ya Dan kita lihat Apakah di smart USB itu terjadi pengisian Ternyata ini ada indikator pengisian Berarti kemungkinan besar masih ada harapan ya Untuk di bagian mesinnya Nah jika kita runit ya Nah jika kita runit ya HP ini tuh jatuh Lalu kelindes lagi ya Di motor belakangnya Ini sangat Sangat Memperhatinkan ya Sudah jatuh Tertimpa tangga pula Oke lah Oke lah Kita akan buka bagian Kartu SIM nya Jadi HP ini tuh Saya terima dalam keadaan Ambiar ya LCD tuh Sudah ngangkat semua Dan tidak terbentuk lagi ya Oke ini saya buka Untuk bagian Back cover nya Dan saya melihat Ini masih ada Sekel yang belum dibuka ya Maksudnya tuh bukan sekel Garansi resmi Sekel Serbisan ya Oke Sambil kita buka Kita lihat dulu ya Spesifikasinya Jadi ini adalah OPPO F5 HP ini Display nya tuh 6 inch Dan untuk baterai nya sendiri Hanya 3200 mAh ya HP ini Dilis tahun 2017 Dan menggunakan Tipe LCD nya IPS Nah HP ini Menggunakan Chipset Mediatek Oke Saya sudah siapkan LCD nya guys Dan Yang ingin Tahu Link pembelian Saya sertakan Di kolom Deskripsi ya Di bawah Coba cek Harganya Murah banget Oke Ini saya akan Coba langsung Tes ya Dan untuk Pengetesan LCD Nah ini Saya coba dulu ya Ada Baut bagian Tengah ini Lalu ada Seperti Pengunci Kita lepaskan dulu ya Ya ini Tinggal kita Jengatkan Saja Iya Jadi Momen-momen Di saat Lebaran Keliling Silaturahmi Itu sedikit Membawa Berkah Sekaligus Banyak juga Membawa Berkah Iya Karena ya Tidak jarang tuh HP Jadi jatuh HP Kejelup Fanta Kejelup Air soda Coca-Cola Ya Banyak ya Jadi Ya Rezeki tuh Gak bisa Kita tebak Kapan datangnya Oke Kita akan coba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Berarti Fix ya LCD nya Rusak Dan mesin Masih Ada harapan ya Namun Ini kok Restart Terus Ya Kemungkinan Baterai nya ini Yang ngedrop Ya Kalau untuk Seperti ini ya Coba Maksimalkan Suntik Baterai nya Tambahin tegangan Ataupun Bisa juga Langsung Dengan Aktifator Ya Ini Sudah kita Pastiin LCD nya Bermasalah Ya Tentunya Kita akan Langsung Buka LCD Yang lama Lalu kita Akan Ganti Dengan LCD Yang baru Ya Ini Saya Copot dulu Baterai nya Wah Wah Saya melihat ya Untuk LCD nya Pun Bukan Original Jadi Memang Sudah Pernah Diganti Oke Kita Setelah Ini Lalu Bersihkan Frame nya Dari Sisa Lim Bersihkan Sampai Bersih Lalu kita Tambahin Lim Dan Dipasang LCD nya Namun Untuk Frame nya Terasa Sedikit Bengkok Nah Untuk Frame Frame yang Bengkok Itu Kalau Tidak Parah Bisa Kita Teken Teken Sambil Kita Panasi Dengan Blower Jangan Terlalu Panas Yang penting Telaten Itu Bisa Presisi Lagi Untuk Di Frame nya Ya Ini Sudah Saya Tambahin Lim Lalu Kita Pasang LCD nya Lalu Kita Kencangkan Dengan Penjepit Jadi Kalau Sobat Semua Belum Ada Penjepit Bisa Cari Di Toko Nen Harganya Variasi Ada Yang 5.000 10.000 Namun Kali Ini Saya Akan Gunakan Karet Dan Jangan Lupa Yang Karet 2 Itu Pedis Yang Karet 1 Setengah Pedis Ya Oke Dan Ini Kita Biarkan Ya Untuk Pengaringan Itu Biasanya Minimal 1 jam Atau Ya 30 Menit Saya Rasa Sudah Cukup Tapi Nanti Bisa Di Ulangi Lagi Setelah Dipasang Back Cover Dirapikin Lalu Kita Karetin Lagi Ya Ini Kurang Lebih Satu Jaman Berlalu Lumayan Lama Satu Jaman Lalu Kita Tinggal Lepasin Karetnya Kita Pasang Kembali Dan Ini Saya Pastiin Untuk Untuk Bagian Mesin Itu Tanpa Ada Apa Ya Tanpa Ada Bengkok Atau Komponen Yang Hilang Jadi Masih Aman Ya Ini Kita Akan Coba Pastiin Pastiin Dulu Kemungkinan Besar Ini Baterainya Karena Dia Kedip Ataupun Restart Namun Ini Saya Percepat Ya Hingga Dua Kali Tapi Kok Tidak Ada Respon Ya Hanya Begini Aja Seharusnya Itu Ya Enggak Butuh Lama Dia Langsung Bisa Pengisian Ya Kalau Ini Kan Tidak Oke Saya Copot Lalu Kita Akan Coba Langsung Dengan Aktifator Saja Nah Ini Kalau Untuk Di Aktifator Pastiin Dulu Lobangnya Cek Satu Satu Di Lobang Konektor Dan Syaratnya Itu Harus Nyala Lampu Indikator Saat Disambungkan Ke Aktifator Ini Cari Satu Satu Jika Kita Misalnya Masukin Seperti Ini Lalu Dia Itu Nyala Berarti Itulah Sudah Terhubung Dengan Baik Tinggal Di Charge Nah Kita Bisa Compare Dengan Bagian Mesin Konektor Sebesar Apa Nah Ini Dia Nyala Warna Merah Artinya Sudah Terkonek Dengan Baik Tinggal Di Charge Oke Kita Isi Atau Suntik Tekan Baterai Dengan Aktifator Jika Tidak Punya Aktifator Bisa Menggunakan Power Supply Jika Tidak Punya Power Supply Gunakan Charge Jepit Itu Juga Bisa Atau Desktop Kalau Pengecasan Menggunakan Desktop Itu Usahakan Ya Diakalinya Bisa Juga Dilakukan Jumper Cari Positif Di Positif Negatif Di Negatif Lalu Dicas Langsung Ke Listrik Oke Guys Jadi Ini Kita Coba Nyalakan Dan Wah Ternyata Terkunci Sandi Atau Pin Berarti Kita Tidak Bisa Masuk Kedalam Ya Artinya Berarti HP Ini Kondisi Sudah Mau Nyala Lalu Yang Agak Sedikit Bermasalah Itu Di Tombol Power Ini Kemungkinan Besar Ini Karena Faktor Belum Dipaut Nah Ini Kadang Itu Ya Kalau Pin Tidak Terhubung Dengan Baik Bisa Seperti Itu Kadang Mau Kadang Tidak Untuk Di Tombol Power Ya Ini Saya Rasa Cukup Ini Sudah Berfungsi Lagi Untuk Di Tombol Power Jadi Kan Karena HP Ini Kasus Doppel Kill Jadi Kita Mesti Cek Satu Satu Ya Kemungkinan Ya HP Ini Jelas Ya Jelas Tertindas Tertindas Apa Kelindas Kelindas Motor Di Belakangnya Jadi Di sisi Lain Saya Syukur Alhamdulillah Bukan Menyukuri Kok HP Orang Rusak Saya Bersyukur Enggak Tapi Inilah Kehidupan Ada Rusak Ada Baik Ada Hitam Ada Putih Jadi Supply and Demand I Supply and Demand I Sembo Gak Tau Wow Susah Banget Ya Ini Ya Ini Rezeki Guys Kita Tinggal Ritual Pengkeletean Are You Ready Moh Alhamdulillah Moh Terserah Yang penting kan Cuan Oke lah Dan Semoga Ini bisa Menular ke Sobat Tekso Semuanya Untuk Kasus Kasus Yang Ringan Mudah Dan Tentunya Cuan Ya Jadi Kita Sudah Memasuki Ke H Plus Berapa Ini Kelapan Atau Ketujuh Artinya Itu Ada Yang Mulai Mau Mempersiapkan Merayakan Lebaran Ketupat Nah Itu Kalau Di Daerah Saya Ada Yang Bikin Kadang Ada Yang Tidak Yang Penting Kita Berdoa Sehat Selalulah Oke Sampai Jumpa Dan Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat